kemarin ada yang komen lu kok jadi orang kasar banget sih emang gue kasar ya? enggak deh gue tuh cuman kalau orang komennya enak ya gue komenin enak kalau orang yang komennya gak ngotak ya gue komenin gak ngotak itu kan ibaratnya pepatah memperlakukan sampah layaknya sampah emang kalian anggap gue kasar? atau kalian anggap gue gak punya sopan santun? enggak kan? gue sopan banget sama orang tapi kalau ada kalau orang baik ya gue perlakuan baik lu baik gue lebih baik lagi tapi kalau lu bertingkah ya jangan salahin gue mas gak ada niatan ke Tanah Susu lagi naik haji gitu belum mas kalau naik haji haji sekarang kan daftarnya lama mas pak haji kemarin daftarin 18 orang karyawannya aja 35 tahun gue ngantri ngantriannya pak haji daftarin karyawan kemarin 18 orang barusan dengerin suara radio Surabaya ada komplain dari pengguna jalan tol katanya akhirnya di tol-tol ini motong jalan dan nyerempet sepuluh kendaraan di klakson malah lari di klakson malah lari bis itu mana bisa kabur sih mas bis itu mana bisa kabur kadang kalau dia gak gak ngeh atau gak gak sadar ya dia jalan aja biasa apalagi kalau kacanya tutupan rapet diteriakin kan juga gak denger mas bis itu gak bisa kabur kalau kamu catet nomor plat nomornya aja hubungin perusahaannya pasti ketangkep masukan buat yang pernah jatuh usaha transportasi mas mas belum pernah ada sejarahnya usaha transportasi kalau udah mundur bisa berdiri lagi gak ada dari gue kecil sampai sekarang dari gue tahun 90an tau PO ibaratnya tau udah di terminal nemenin bapak sampai sekarang perusahaan kalau udah gak laku gak bisa gak bisa gak bisa laku lagi makanya perusahaan bis itu gak boleh menurun dia cuma bisa bertahan sama berkembang sekali dia menurun atau mungkin lu anggap jatuh gak bakal bisa berdiri lagi harus ganti nama semua ganti ganti namanya ganti keagenannya ganti itu pernah dilakuin sama Senjapur Rindo Senjapur Rindo ngemecat semua karyawannya pengurus-pengurusnya agennya dia idl vakum selama 4 bulan beberapa bulan terus beralih ke wisata jangan loh lancar belum ada sejarah PO sejarah perusahaan bis udah mengalami kemunduran terus bisa bangkit lagi gak ada karena hubungannya sama kepercayaan masyarakat jadi selagi namanya masih itu gak jalan jadi harus ganti nama harus ganti manajemen harus ganti semua apa apa eh apa foto ngomong kalau nama PO udah redup bakal susah ya mas naikin persenan peruntang gue gak bilang bisa apa enggak ya cuman gue tadi cuman jawab belum ada sejarah jadi jadi bukannya gue bilang gak bisa gue cuman jawab belum ada sejarahnya berarti belum ada yang mampu dari dulu sampai sekarang hidupin PO yang udah dianggap gak laku tapi sekarang habis sekarang gak bisa menutup lubangnya mau narang mungkin bisa ngasih masukan mas masukannya 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 masukan buat berdiri lagi apa masukan buat nutup lubangnya kalau buat nutup lubangnya gak bisa ngasih masukan kan yang tau kekuatannya cuman kamu sendiri cuman kalau kamu tanya advice dari awal karena kebanyakan gue liat perusahaan-perusahaan transportasi yang gagal itu mas karena mereka terlalu memaksakan diri mereka gak pandai berhitung senangannya kepancing sama emosi di market orang pada banting-bantingan harga dia mindsetnya dia ini kalau gue gak ikutin gue gak laku jualan akhirnya kamu keseret arus tarif ke bawah di saat itu kan kamu gak berhitung investasimu berapa angsuranmu berapa operasionalmu berapa jadi akhirnya setiap bulan cuma gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang wah diajar pandemi mati susah mati semua ibaratnya selesai jadi buat nanti aja kalau suatu saat ada kesempatan untuk berdiri lagi lebih hati-hati dan bijak dalam berhitung ini era-era perusahaan 2010-2012 ke atas rata-rata banyak orang gila menang bis cuma ngerasa model banyak doang ngerasa punya duit nyemplung turun akhirnya ngerusak market padahal dia sendiri juga aslinya bukan buat berkembang tapi intinya kalau gue lihat buat ngajak orang mati bareng benernya makanya jangan kepancing terima kasih